Ketika sedang merenovasi rumah, di loteng rumahnya, wanita ini menemukan koin yang memiliki tanda tahun 1799 dan bertuliskan, N. York. Bapak Botak mengira ini adalah koin perjamuan kudus, koin yang pada masa lalu digunakan oleh gereja-gereja untuk menentukan apakah seseorang layak untuk berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Karena wanita ini tidak tahu banyak tentang koin ini, sehingga dia hanya menginginkan 250 dolar. Setelah diperiksa sang ahli, ternyata ini memanglah koin perjamuan kudus yang sangat berharga dan salah satu yang tertua dari Amerika Utara. Nilainya bisa mencapai hingga 1.500 dolar. Namun entah apa yang merasuki Bapak Botak, kali ini malah Bapak Botak yang lebih dulu menawarkan harga lebih tinggi dari keinginan pemiliknya, 900 dolar. Tapi pemiliknya menaikkan lagi jadi 1.200 dolar. Bapak Botak menawar 1.000 dolar, karena merasa sangat lebih dari yang diinginkan. Akhirnya wanita ini pun menyepakatinya.